Kita kembali lagi dan kita lanjutkan soal program imunisasi. Jadi kalau imunisasi itu ada imunisasi rutin. Rutin ini yang kita belajar di pediatri ya. Yang dasar maupun lanjutan yang ada tabel dari idainya itu. Tapi kalau yang kita belajar di sini adalah imunisasi tambahan dan khusus. Jadi kalau imunisasi tambahan itu dia itu tetap sesuai usia. Jadi mirip yang rutin. Tapi memang dia ada nanti penyakit-penyakit tertentu. Yang didapatkan dari kajian epidemiologis yang paling banyak di usianya. Sedangkan kalau yang khusus biasanya itu adalah respons terhadap suatu peristiwa. Jadi pasti ada peristiwanya dulu terus kemudian imunisasi ini jadi respons. Sedangkan kalau yang tambahan tadi ada usia dan penyakit. Nah di sini teman-teman bisa lihat yang atas ini khusus. Kemudian yang bawah ini ada tambahan. Nah kalau misalkan tambahan pasti ada penyakit dan usia. Misalkan pin polio pada balita. Supin polio pada infant. Kemudian catch up campaign campak pada anak sekolah gitu. Nah sedangkan kalau yang khusus itu pasti ada peristiwa. Kemudian imunisasinya sebagai responnya. Jadi misalkan ini angka cakupan imunisasi tidak tercapai 2 tahun berturut-turut. Maka dilakukanlah BF, backlog fighting. Kemudian ada wabah. Jadi wabah itu epidemi ya. Jadi yang tiba-tiba nih sebuah penyakit kasusnya naik di suatu tempat. Nah kemudian wabah itu dia bisa berprogresi menjadi yang namanya kejadian luar biasa. Atau KLB. Nanti ini kita akan pelajari. Intinya dari wabah itu menjadi KLB. Dia kita cegah dengan yang namanya crash program. Jadi dia mencegah KLB. Sedangkan kalau KLB-nya sudah terjadi. Nah ini ditanggulangi dengan yang namanya ORI. Atau Outbreak Response Immunization. Jadi dua hal ini berbeda. Nah terus ini berdasarkan terbitnya sebuah penyakit. Jadi ada polanya nih teman-teman. Jadi kalau sporadik itu adalah yang acak. Jadi dia datang dan pergi dengan sendirinya tanpa pola. Kemudian kalau endemik itu dia ada di satu tempat. Dan dia itu sifatnya terus menerus. Jadi memang dari dulu ada dan memang akan selalu ada. Contohnya misalkan endemis malaria di Papua, di Indonesia Timur. Nah sedangkan kalau epidemik dan KLB. Ini dia ada di satu tempat. Tapi sifatnya itu sementara. Jadi tadinya nggak ada tapi tiba-tiba naik nih. Dan epidemik nanti bisa berprogresi menjadi KLB. Jadi kalau epidemik ini nama lainnya adalah wabah. Kalau KLB nama lainnya adalah outbreak. Nah KLB ini nanti akan ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Terus yang terakhir adalah pandemik. Jadi pan itu berarti lebih dari satu tempat. Jadi banyak tempat atau bahkan bisa beda negara atau di seluruh dunia. Nah kemudian ini ada kriteria KLB. Jadi ada baru, terus W3, M50, S2. Baru itu maksudnya penyakitnya baru. W3 itu meningkat di tiga kurun waktu berturut-turut. M50 itu adalah kematiannya naik 50%. S2 itu artinya adalah sisanya dua. Lihat, sisanya semua di atas dua kali. Itu kriteria KLB. Nah terus kalau misalkan wabah terjadi nih teman-teman. Putkesmas itu harus membuat laporan kepada dinas kesehatan. Jadi yang pertama adalah laporan W1. Namanya C1. Berarti yang pertama gitu. Dia ini yang laporan awal. Jadi dia dibuat dalam waktu 24 jam dari wabahnya dideteksi. Dan isinya lengkap. Jadi ada tempat. Kemudian ada jumlah penderita dan kematian. Ada gejala. Nah dilanjutkan nanti dengan W2. Itu yang rutin setiap minggu. Nah isinya itu cuma penderita dan kematiannya saja. Nah terus ini kalau common source itu adalah penyakit-penyakit yang dia disebabkan sama benda mati. Kalau propagated itu yang menular. Jadi faktornya adalah makhluk hidup. Nah kalau misalkan benda mati makanya dia singkat. Sedangkan kalau yang makhluk hidup itu lebih lama. Karena dia nular-nular. Sedangkan kalau yang benda mati dipengaruhi oleh paparan terhadap benda matinya itu sendiri. Kalau yang makhluk hidup berarti kepadatan penduduk dan juga pergerakan dari penduduk itu sendiri. Nah terus ini kurvanya. Intinya gampangnya kalau misalkan common source yang benda mati tadi itu segitiganya satu puncaknya. Tapi ada yang keatasnya lancip. Ada yang keatasnya tumpul. Kalau yang keatasnya lancip itu point source. Kalau yang tumpul itu continuous source. Sedangkan kalau yang propagated itu ada yang dia jadi puncaknya banyak. Tapi kalau misalkan intermittent itu yang bolong-bolong. Jadi ada fase di mana enggak ada yang kena. Sedangkan kalau yang propagated itu yang puncaknya banyak dan tidak ada periode tidak kenanya. Oke kemudian ini penanggulangan nyamuk. Jadi kalau misalkan ditemukan ada kasus pasien DBD. Nah puskismas itu akan melakukan PE atau penyelidikan epidemiologi. Jadi dia akan mendatangi 200 rumah. Atau rumah dalam radius 100 meter dari rumahnya si orang yang kena DBD tadi. Dan nanti hasilnya akan menentukan apa yang harus dilakukan. Nah ada empat nih. Pertama kalau misalnya ada satu atau lebih penderita DBD yang ditemukan di rumah tersebut tadi. Atau lebih dari 3 atau lebih penderita demam yang enggak tahu sebabnya apa. Kemudian angka bebas jentik nyamuknya ABJ itu di bawah 95%. Maka dilaksanakan fogging fokus. Jadi ini fogging pada daerahnya itu tadi. Nah bisa juga kalau misalkan dia banyak ternyata nih KLB. Atau wabah gitu bisa jadi KLB. Maka dilakukan fogging massal. Ini yang lebih luas. Nah kalau misalkan ada jentik tapi enggak ada penderita DBD ataupun demam tadi. Maka yang dipakai adalah ini PSN. Pemberantasan serang nyamuk. Menguras, menutup, mengubur dengan 3M. Sedangkan kalau misalkan jentiknya enggak ada, penderitanya juga enggak ada. Maka yang dilakukan adalah penyeluhannya saja. Nah kemudian ini hasil PE tadi itu akan menentukan kan. Kan didatangin rumah-rumah mana yang ada jentiknya. Nah itu kita hitung house index itu adalah rumah yang ada jentik dibagi dengan rumah total. Sedangkan kalau container index namanya aja sesuai ya. Wadah yang ditemukan jentik per wadah total. Sedangkan kalau bretel index ini gabungan. Jadi yang diatasnya adalah wadah yang ada jentik. Di bawahnya adalah rumah total. Sedangkan angka bebas jentik atau ABJ adalah 100%. Dikurangi dengan bretel index. Oke ini itu ya. Jadi silahkan sekarang teman-teman jawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana nih? Ada yang mau jawab atau bingung? Kalau misalkan bingung boleh ditulis juga bingung. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Gimana? 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 Oke. Oke mungkin masih pada bingung ya. Jadi kita lanjut aja ya. Oke. Jadi yang ditanyakan kejadian apa nih? Nah tadi kita ingat. Nah tadi kita ingat bahwa jadi kalau misalkan epidemic tadi satu tempat dia sifatnya sementara. Kemudian dia enggak ada syarat KLB. Nah kalau pandemi itu lebih dari satu tempat. endemi, satu tempat, terus dia sifatnya terus menerus. Sedangkan kalau outbreak, itu dia epidemi yang ditambah dengan adanya syarat KLB. Nah disini kita lihat tempatnya berapa. Ternyata di desa B, satu doang. Berarti bukan pandemi. Kemudian dia dalam 30 hari terakhir. Berarti dia tidak terus menerus. Berarti bukan endemi. Nah sekarang kita tinggal lihat deh bedainya ada syarat KLB atau tidak. Tadi syaratnya penyakit baru, kasus meningkat dalam tiga waktu berturut-turut, kematian naik ke 50%, dan sisanya naik lebih dari dua kali lipat. Nah disini kita lihat, minggu pertama ada 12, kemudian minggu kedua ada 18, minggu ketiga ada 25. Jadi dari 12 meningkat ke 18, meningkat ke 25. Ini sesuai dengan yang kriteria W3 ini. Jadi jawabannya adalah D, outbreak ya. Oke lanjut ke soal 14. Silahkan dijawab. Oke, mantap. Sudah dijawab ya. Nah disini teman-teman lihat yang ditanya adalah syarat dilakukannya fogging, tapi yang ditanya adalah yang bukan. Nah fogging kan bisa dua. Bisa fogging yang fokus, bisa fogging yang massal. Nah kalau fokus, apa yang biasanya menyebabkan itu ada tiga. Jadi ditemukan satu atau lebih penderita DBD di rumah yang diselidiki, kemudian lebih dari tiga orang yang demam tanpa sebab atau suspeknya di DBD, kemudian ABJ atau KB bebas jentik, itu di bawah 95%. Sedangkan kalau massal itu ada dua, KLB atau potensi KLB. Nah udah, kita lihat ya disini. Pasien meninggal di suatu daerah karena DBD, di suatu daerah tersebut. Berarti bukan. Ini kan syarat yang tadi ini. Tercatat satu orang dirawat di ICU dengan diagnosis kerja DBD. Nah ini diagnosis kerjanya DBD, tapi teman-teman lihat bahwa ini dirawat di ICU, jadi bukan ditemukan di rumah. Itu. Jadi ini mungkin saja bukan syaratnya. C. Dua orang positif DBD di daerah tersebut. Oke, berarti ini ya. D. Tercatatat lebih dari tiga orang mengalami demam dan adanya jentik nyamuk. Berarti syarat yang ini. Yang E. Terjadinya KLB. Yang ini. Berarti yang bukan adalah yang B. Gitu. Oke ya, itu untuk DBD. Sekarang kita ke posyandu. Jadi posyandu itu saya mengingatnya dengan Pramat Depuma. Jadi Pratama, Madia, Purnama, Mandiri. Bedainnya gimana? Jadi ada tiga level. Yang pertama, bedain Pratama dari yang lain itu pakai frekuensi penimbangan per tahun dan jumlah kader. Jadi di sini versusnya nih, poin versus. Kalau yang nggak nyampe berarti Pratama. Kalau misalkan yang nyampe berarti lanjut. Yang kedua, itu yang panjang ini. Ini sampai bawah. Oke. Jadi lihat, poin battle-nya di sini. Jadi itu cakupan program wajib dan juga program yang tambahannya ada atau tidak. Kalau misalkan tidak ada dan dibawah 50% semua, berarti ya Madia. Tapi kalau misalkan lebih, dilanjut. Nah, selanjutnya poin battle nomor tiga itu dana sehat. Jadi battle-nya di sini. Kalau misalnya kurang berarti Purnama. Kalau misalkan lebih atau sama dengan 50%, berarti dia Mandiri. Gitu ya. Lanjut. Ini ke posyandu. Intinya, posyandu itu bakal ada seluruh balita yang ada di wilayah tersebut. Itu namanya S. Terus ada yang dibagikan kartu menuju sehat. Atau KMS. Nah, dia itu adalah tracking dari berat badannya si balita tersebut. Jadi kalau yang di-track berat badannya itu namanya K. Terus kalau yang datang ke posyandu dan ditimbang, namanya D. Dan yang naik berat badannya itu namanya N. Gitu. SKDN. Nah, di sini bantuannya, gampangnya adalah kalau belakangnya masyarakat atau program, pasti bawahnya itu S. Pasti per S. Tinggal kalau partisipasi berarti yang datang, cakupan berarti yang punya KMS, sedangkan keberhasilan yang berat badannya naik. Nah, sisanya, itu ada penilaian status gizi, jadi berapa yang naik dari berapa yang ditimbang, dan juga kesinambungan atau kelangsungan penimbangan. Jadi dari orang-orang yang punya KMS, berapa yang datang ke posyandu dan ditimbang. Terus ini rujukan jadi berdasarkan tingkat fasilitasnya. Kalau primer itu untuk dokter umum, sekunder itu spesialis, tertiar itu tahapnya subspesialis atau konsultan. Nah, kalau misalkan dirujuknya ke atas, itu namanya rujukan vertikal. Biasanya itu karena kompetensi yang kurang. Jadi dirujuk karena penyakitnya nggak bisa di-handle di tingkat tersebut. Sedangkan kalau sesama, nanti ada namanya horizontal. Biasanya dia dirujuk karena ada gangguan pelayanan. Misalnya orangnya lagi sakit, atau labnya lagi rusak, alatnya, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau rujukan antar dokter dari polanya, itu ada empat ini. Kalau misalkan interval, dia kata kuncinya adalah jangka waktu tertentu. Jadi misalkan dokter umum punya pasien stroke, dirujuk ke dokter saraf, dokter neurologi. Nah, setelah selesai, ternyata pasiennya punya hipertensi. Jadi dirujuk balik ke dokter umum untuk kontrol ke dia. Nah, kalau split, itu kata kuncinya adalah beberapa dokter. Jadi misalkan dokter umum, nemu pasien stroke tadi, tapi pasien stroke perdarahan. Nah, dia akan dirujuk misalkan ke anestesi, dan juga dirujuk ke bedah saraf. Nah, itu namanya split. Kalau kolateral, itu dia kata kuncinya satu masalah. Jadi misalkan pasien stroke nih, dipegang sama dokter neuro. Dia akan pegang terus, tapi untuk satu masalah. Misalkan ada ulcus decubitus. Itu diberikan ke bedah plastik, misalkan. Nanti kalau sudah selesai, ya dikembalikan lagi. Jadi si dokter neuronya megang terus. Nah, kemudian kalau cross, itu dia kata kuncinya adalah untuk selamanya. Jadi dari dokter umum, dirujuk misalkan pasien stroke ke dokter neurologi. Kemudian dokter neuronya bilang, oke, yang pasien stroke ini kontrolnya ke saya terus setelahnya. Yaudah, begitu ya. Nah, kemudian ini angka morbiditas. Kalau morbiditas itu ngomongin orang yang sakit. Jadi gampangnya ada prevalence rate. Prevalence rate itu adalah yang, jadi gampangnya, kasus lama plus baru, jadi semua kasus dibagi dengan populasi. Kemudian kalau incidence rate sama dengan attack rate, itu yang baru saja perpopulasi. Dan ada secondary attack rate. Jadi yang baru dibagi dengan populasi, dikurangi dengan yang lama. Begitu. Jadi sebagai contoh, ini kalau di sini, misalkan populasi ada 10 orang. Kemudian, di penyakit gelombang 1, 2 orang kena sakit. Nah, kemudian kita hitung prevalence rate. Sebentar ya. Misalkan di gelombang 1, ada 2 orang yang sakit. Jadi prevalence rate-nya itu yang lama, berarti kan 0, ditambah dengan yang baru, dibagi dengan populasi, 10. Berarti PR-nya 2 per 10. Sedangkan attack rate-nya ya tinggal yang baru dibagi dengan jumlah populasi total. Nah, sekarang di gelombang 2, ada 3 orang lagi yang sakit nih. Nah, kita hitung prevalence rate-nya. Jadi yang lama ada 2, ditambah dengan yang baru ada 3. Dibagi dengan totalnya 10. Jadi dia 5 per 10. Sedangkan kalau attack rate, dan juga incidence rate, itu yang baru saja per populasi. 3 per 10. Sedangkan yang secondary attack rate, itu yang baru 3 per populasi, dikurangi yang lama, ada 2. Jadi sama dengan 3 per 8. Nah, kemudian ini kalau yang angka mortalitas, jadi kalau mortalitas itu dia kematian. Ada case fatality rate, jadi dia yang per kasus, yaitu gampangnya jumlah kematian per jumlah orang yang sakit dari sakit tertentu. Ada juga crude death rate, kematian kasar. Jadi jumlah kematian dibagi dengan seribu penduduk. Kemudian ada mortality rate. Nah, kalau mortality rate ini sering berhubungan dengan obsigen atau pediatrik. Jadi bawahnya kelahiran hidup nih semua. Atasnya, sesuai dengan namanya. Kalau infant, berarti di bawah 1 tahun. Neonatus berarti di bawah 1 bulan. Maternal berarti kematian ibu. Nah, tapi ibu ini, dia bukan sekedar wanita. Tapi wanita yang meninggal karena obstetri. Jadi misalkan karena kehamilan, atau karena nifas. Oke. Oke, maaf ya. Selanjutnya adalah asesmen keluarga. Jadi ada genogram. Kalau genogram itu adalah dia melihat penyakit dalam keluarga. Kemudian ada life cycle. Life cycle itu melihat tahapan keluarga. Ada upguard score. Dia menilai fungsi keluarga. Dan juga ada scrim. Yaitu menilai sumber daya keluarga dalam mengakses kesehatan. Jadi misalkan ada gak gangguan ekonomi yang membuat dia gak bisa mengakses kesehatan. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 15. Silahkan dijawab teman-teman. Terima kasih. Oke, karena udah satu menit kita lanjutkan aja ya. Kita jawab. Jadi yang ditanyakan tingkatan posyandu. Ingat tadi Pramat de Puma. Pertama kita bedain Pratama sama yang lain dulu. Itu dari frekuensi penimbangan dan juga jumlah kader. Frekuensi penimbangannya itu batasnya 8. Sedangkan kalau jumlah kader batasnya 5. Di sini kadernya 12. Penimbangan rutinnya 2 kali per bulan. Berarti per tahun ada 24. Berarti bukan Pratama. Kemudian kita bedain media dengan yang lain. Itu dari indikator wajib dan juga program tambahan. Indikator wajib di atas 50%. Sorry. Batasnya itu 50%. Sedangkan kalau yang program tambahan itu ya ada atau tidak. Nah ternyata indikator wajib ini di atas ada 70%. Kemudian program tambahannya di sini ada nih Bina Keluarga Balita. Berarti bukan Pratama juga. Nah tinggal bedain antara Purnama dengan Mandiri. Itu melalui dana sehat yang batasnya juga 50%. Nah di sini ternyata di bawah 50% dana sehatnya. Berarti dia adalah Purnama. Jadi jawabannya adalah C. Terus lanjut ke soal nomor 16. Silahkan di jawab teman-teman. ke soal nomor 16. Terus lanjut ke soal nomor 16. Terus lanjut ke soal nomor 16. Terus lanjut Terus lanjut ke soal nomor 16. Terus lanjut